Ratusan warga negara Indonesia yang tinggal di kota Bangkok, Thailand meraihkan peringatan dirgahyu Republik Indonesia ke-79 di lapangan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka merupakan tenaga kerja Indonesia dan mahasiswa yang menimba ilmu di Thailand. Ratusan warga Indonesia menyelenggarakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Pecaburi, Rotraca, Rewi, Bangkok, Thailand. Bersama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rahmat Budiman. Mereka menggelar upacara kemerdekaan Indonesia dengan khidmat. Selain upacara bendera, perayaan hut RI ke-79 juga disampaikan di sejumlah LED di pusat-pusat perbelanjaan di kota Bangkok. Pemerdekaan itu adalah suatu anugerah ya. Kita jangan melihat angka 79, 80, dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi angka-angka itu. Makin bertambah angka, kita harus semakin baik. Bertambah angka, kita harus semakin maju. Dan kita harus menciptakan apa yang diharapkan oleh para pejuang kita, yaitu Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Sementara itu, WNI di Ibu Kota Aman, Yordania. Dari pelajar, mahasiswa, hingga staff kedubas Indonesia di Yordania hadir untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Upacara pun digelar sederhana. Mengingat Palestina negara tetangga Yordania masih dilanda peperangan. Dubas Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Adepat Mo Sarwono, mengajak WNI di Yordania terus bekerjasama. Setelah upacara, sesuai tradisi para WNI beramah-tamah dan menggelar lombahas tujuh belasan dengan aneka permainan. Perayaan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Aman, Yordania sesuai tema Nusantara Aman, Baru Indonesia Maju. Kita mendorong masyarakat Indonesia yang berada di Yordania untuk terus bekerjasama. Terima kasih telah menonton!